Pemirsa banjir kembali merendam ratusan rumah warga Dayi Kolot dan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Ketinggian permukaan air diprediksi mencapai 1 meter. Terus diguyur hujan, kampung Bojong Asih dan Andir di Kabupaten Bandung, kembali harus terendam banjir akibat luapan Citarum. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Selain kampung Bojong Asih dan Andir, banjir juga menggenang Ciputat. Ketinggian air di lokasi ini hingga 1 meter dan membuat jalan terendam. Warga Bojong Asih cucu mengatakan banjir yang terjadi di wilayahnya sempat terjadi beberapa pekan lalu, namun setelah diguyur hujan semalam membuat debit air di wilayahnya naik kembali. Ia meminta kepada pemerintah melakukan realisasi penyelesaian banjir secara serius. Ibu kan katanya ini kan udah dibuka itu, tapi masih kayaknya banjir pak, gitu. Ya pengennya nggak banjir lah, gitu.